Intro Halo, kami sekali malam hari ini Halo, selamat malam pemirsa Senang sekali kita berjumpa dalam program yang berbeda dari yang lainnya Karena hanya di sini kita dapat menyelesaikan semua masalah Dengan penuh canda dan tawa Karena kita berjumpa dalam WB Waktu Indonesia Bercanda Kalau sudah ada Nabila sendirian itu gak lengkap Karena hanya ada seorang motivator Yang selalu bisa memberikan solusi yang luar biasa Langsung saja kita panggilkan Ini dia, Calanda Apa kabar anda semuanya? Baik Apa kabar, Calantong? Baik Alhamdulillah saya baik Dekat doa anda semua Senang sekali saya bisa berdiri di sini Dan anda tetap duduk di situ Oke, siap, yuk quiz, yuk Eh, eh Enggak biasanya bapak gitu Ini tema yang menarik nih, Pak Apa tadi? Bapak, enggak, enggak, dia bercanda, Pak Dia bercanda, Pak Jangan, Pak Turangi, Pak, lima puluh, tuh, Pak Turangi Aku mulai Enggak, enggak, Pak, dia gak ngomong Bercanda, dia bercanda, Pak Enggak, enggak Oh, dia bercanda Bercanda, bercanda Bapak, ini kumis, nih, tipis Oh, kumis Oh, kumis Yes Yes Saya dengernya Saya pikir kamu ngomong Jenggot Jauh, lho, kumis, sama jenggot, lho Tapi kan tempatnya deket Oh, iya, benar Pak Apa, deh Ini, mau langsung nih, Pak Saya langsung Ada yang mau dibicarakan nih, Pak Eh, akhir-akhir ini anak saya, Pak Itu manja bagutama saya, Pak Maunya deket-deket Terus gak mau jauh-jauh Itu gimana cara ngatasin, ya, Pak Anak berapa? Ada dua, Pak Kamu nomor Anaknya siapa, Cak? Saya Saya bapaknya, Pak Oh, kalau sekarang anak baby ada dua Dua, Pak Ini yang manja yang kecil, paling kecil Yang gede malah Malah yang pertama? Iya Manjanya gimana nih? Gak mau jauh-jauh deket terus, Pak Ini, ini kalau dari cerita kamu tidak heran kenapa anak kamu manja Apalagi yang pertama, ya Manja itu ada, ini yang saya sebutkan yang dari faktor eksternal, ya Bukan dari syifat anak bawaan Itu biasanya pengaruh dari orang tua Ini yang harus waspada, kalau anak kamu merasa udah mulai manja Kamu harus introspeksi Apakah benar cara saya mendidik anak? Iya Jadi yang pertama, anak manja itu biasanya Karena diberi perhatian yang berlebihan dari orang tua Diperlakukan secara lebih oleh orang tua Misalnya apalagi anak pertama Iya, iya Itu biasanya diperlakukan lebih Karena belum ada anak kedua Iya Iya, pasti, Cak Iya, iyalah Kelebihannya apa? Ya, karena anak nomor utama Biasanya diperlakukan lebih kalau belum ada anak nomor dua Iya, iyalah Lebihnya gimana, Pak? Lebihnya gimana? Nah, kalau sudah lahir adiknya Berarti anaknya dua Iya, Pak, betul Bapak betul Nah, kalau sudah dua ini harus berpinter cara memperlakukan anak Supaya anak yang pertama tidak menjadi yang kedua Kedua tidak menjadi yang pertama Itu bisa, itu bisa kayak gitu ya, Cak? Bisa kalau salah menjadi Aku ngerti Itu yang pertama Yang kedua Biasanya Ini kurang rasa sayang dari orang tua kepada anak Makanya apa-apa dibeliin, apa-apa dikasih Loh? Karena kurang rasa sayang Itu yang namanya sayang berlebih, dong, Cak Itu malah sayang, Pak Kan berarti semuanya dipenuhin Nah, ini pemahaman yang keliru Makanya gak heran kalau anak kamu manja Justru itu karena kurang rasa sayang Nah, harusnya rasa sayang itu ada Jadi kalau mau beliin apa-apa buat anak Waduh, sayang Mau ngasih apa? Aduh, sayang Itu keliru Rasa sayangnya kurang Akhirnya apa-apa dibelikan, apa-apa dikasih Yaudah, yaudah Terus gimana caranya nih, Pak? Biar gak manja nih, Pak? Nah, gini Anak harus kita latih Punya jiwa mandiri Sejak kecil Sejak kecil Caranya, Pak? Seperti apa, Pak? Banyak caranya Cara yang kita lakukan disini itu salah satu cara membuat kita berpikir dewasa dan mandiri Lebih kritis gitu jadi aja ya Tau gak apa yang sering kita lakukan disini misalnya? Apa? Quiz, quiz Quiz, 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 quiz Ya, ya Ini, quiz, TTS Ya Kami, ini Quiz, TTS Tepat sekali Ini saya sudah menahan Waduh, ingin ya Waduh Bapak dia becanda, Pak Sekarang tepat sekali Sekarang adalah waktunya Tedes, tegak-tegi Soli Kita akan kembali mengetes kecerdasan mereka dan kosa kata mereka, Cak Betul sekali Karena ini mereka semakin sering bermain tetes Ternyata dibuktikan bahwa semakin meningkat Bisa dimulai gak? Bisa dimulai gak? Ya, ya, ya Sudah sabar silap Sudah sabar ya Sudah sangat seksitis sekali Tadi dibilang meningkat apanya Hah? Meningkat apanya tadi Cara berpikir dan Cara berpikir IQ, IQ IQ Itu saya rasa malah mengalami kemunduran Oh, iya yang kemunduran itu kan cameo IQ meningkatan So gaul Apa, Pak, apa ini mau mainnya sih Mau main-main Mau main-main Main-main Bapak sabaran orangnya ya Tapi ini kalau Kang Denny sendirian Kayaknya gak adil kan Kalau dua lawan satu gitu ya Nah, bintang tamu kita yang satu ini adalah Seorang wanita cantik Artis sinetron Dan masih fresh Lansun saja kita panggirkan Ini dia Mas Sayu Clara Mas Sayu Clara Tapi kamu tahu kan siapa om-om yang ada di depan sini ya Aku panggilnya om atau eang sih Eang Udah pake jazz panggil om Siapa dong? Mamang Baik, sudah siap main TTS? Oh, siap Siap Kalau gitu silahkan Gimana? 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 Clara Seperti tema kita yang kita bahas malam hari ini Manja Ada dimanakah Manja? Di tujuh mendatar Satu Oh, di lima Oke, kakak Asya sudah dibuka di layar Sekarang kita berikan kesempatan untuk Pepe dan Ronald terlebih dahulu Ya, boleh Tiga ya Tiga mendatar Iya Tiga Tiga ke kanan Tiga mendatar Ada enam kotak Kotak kelima N Kotak ke satu sampai empat Dan kotak terakhir apa? Ayo Pertanyaan ini Pertanyaan macam-macam Cak, pertanyaan ini Jepang paling pintar juga gak bisa Cak Belum menikah Pengennya pasti lajang jawabannya Pasti pengen lajang Bagaimana? Belum menikah jawabannya Belum menikah Tiga Dua Kalau lajang terlalu umum ya Satu Nama orang nih Nama orang nih Laki-laki lah Bujang 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 Menurut Pepe dan Ronald Apakah itu betul? Bujang Salah Ini sebenarnya kalau saya jawab Ini tenang Belum menikah Tenang Tenang Baik, pilihannya apa? Belum menikah Tenang 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 Masuk akal Tenang kita kunci jawabannya apakah Benar tenang jawabannya Salah Ya, salah Apa? Dan ternyata belum menikah Jawabannya adalah Musang Kijang Kijang Pak, apa? Bapak, kau dari mana Kijang belum kawin? Bapak pernah ngobrol sama Kijang Kawin dan menikah beda Bedanya apa Pak? Loh Apa? Kawin itu adalah rangkaian dari Pernikahan Menikah pasti di dalamnya ada Terus? Sedangkan nikah sendiri itu adalah Secara formal itu adalah administrasinya Terus ini Kijang apa hubungannya Pak? Anda pernah lihat Kijang menikah? Atau mungkin kalau Anda pernah jadi saksi Saya anggap salah ini Anda pernah jadi saksi Kijang menikah? Tidak pernah ada Berarti Kijang tidak menikah benar? Ya Betul Oke, sama-sama Kita lanjut Yang kedua Masa Yukularat Dan Kang Deni silahkan dibeli 6 ke samping 6 mendadak 6 mendadak ke samping Ada 7 kotak 7 kotak Huruf keduanya adalah Ini gampang sekali ini sehari-hari kita lihat Yang dibikin ibu di dapur Masalah boleh? Masalah Ibu ya? Boleh Masalah 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 Ibu kalau di dapur bahwa masalah itu Bisa jadi kotor Udah masaknya Masalah Masalah Apakah benar yang dibikin ibu di dapur adalah Masalah Salah Come on men Ayo 3, 2, 1 Cepat Sarapan Di bawah tekanan Sarapan Sarapan Apakah sarapan Terlalu lempeng Ada jawaban yang menarik Sarapan mungkin dibuat di dapur Boleh ganti enggak pak? Tidak bisa Karena Anda mungkin terlalu pesimis bahwa sarapan salah Tapi sebenarnya sarapan adalah Tidak betul Apa bedanya? Salah Jadi Jadi yang kita maksud dengan Yang dibikin ibu di dapur adalah Nasi Tadi Nasi aja Nasi aja Huruf ketiga huruf i Kalau anda hidup di Jakarta sering lihat ini Apalagi di jalanan-jalanan Ya banyak pak di jalanan tuh mbak Sederhana Kaca Kaca titik 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 Dia maunya sepion jawabannya Nggak mungkin 3, 2, 1 Ayo jawabannya Tapi kita nggak punya jawaban lagi Sepion aja deh pak Sepion aja deh Kita nggak nemu lagi jawaban sih Sepion Iya Wah Hah Sepion Seseorang Sepion Ini kayaknya mah kaca pring Kaca piring kan kamu Yang itu kaca apa? Kaca pring Kaca pring Kaca pring Iya yang kaca pring 3, 2, 1 Bling kayaknya Susah ini Kaca pring Kaca pring aja bener Kaca pring Kaca pring Kaca pring Kosa kata baru Kaca pring Baik kaca pring Kaca pring Terus terang Kecimpring maksudnya ya Saya juga baru mendengar kaca pring disini Kecimpring Kecimpring Tidak ada yang Tidak mungkin disini Kayaknya mungkin nih Apakah pring Kaca pring Apakah itu jawabannya Salah Kaca sping Berbaru Yang benar Yang sering kita lihat ya Ini ada di Jakarta Kaca titik-titik yang benar adalah Kacang 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 Ijo Kacang Kacang Ijo Masa dipenggal kacang Ijo lu yang menggal siapa kaca titik 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 ya kan tinggal lanjutin siapa bilang dipenggal pelajaran buat kita pelajaran oke ketagihan tak boleh ketagihan silahkan dipilih 4 mendatar ada 5 kotak berakhiran huruf O bakso eh belum pertama 4 mendatar ini berhubungan dengan dunia acting Oh ya ini saya berikan klu ya berhubungan dengan dunia acting bodoh ah pemeran pembantu Paijo 321 Paijo ya Paijo apakah Paijo tadi yang jual kacang hijau ya ternyata jawabannya salah 3 Bapak enak tinggal baca doang kamu masih enak diberi kesempatan mikir aku cuma baca enggak boleh mikir hahaha betul Pak Mereka kalau enam bisa bugi tuh satu Kameo aja deh Kameo setidaknya kita memperlihatkan kebenaran kamu pakai K apa C C C C nah nggak aruh Kameo pakai C iya siapa tahu kita lihat ternyata pemeran pembantu Kameo pakai C dan salah Oh my god yang betul Kak Leo kalau saja tadi menjawab Kameo dengan nurup Kak tetap salah tetap salah baik pemeran pembantu ternyata adalah Sunil semua ya kalau di film Nobita ya kalau misalnya kata kerja atau kata benda kita masih masuk akal ya kalau nama kan dari sekian ratus triliun nama orang Pak Bapak aja berpikir juga Pak ya kan kamu tidak mampu berbuat seperti aku semakin luar biasa kemampuan mereka dalam menebak setiap teka-teki sulit yang kita punya tapi kira-kira siapa yang berhasil menjawab dengan benar setelah saat ini tetap di WIB Waktu Indonesia Pertanyaan 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 Siapa yang berbual-manda ini? Susanne Susanne lagi apa? Susanne lagi punya cita-cita Pertanyaan 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 Pertanyaan